Hasil survei edikator politik Indonesia terbaru menunjukkan popularitas Anies Baswedan mengalahkan Ganjar Pranowo. Dalam survei tersebut, popularitas Anies mencapai 88,7 persen, sementara popularitas Ganjar sebesar 88,0 persen. Setelah dideklarasikan bersama Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Gus Imin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, serta menggelar safari ke berbagai daerah, popularitas Anies Baswedan terus meningkat. Bahkan, dalam survei indikator politik Indonesia terakhir, popularitas Anies Baswedan berhasil mengalahkan popularitas bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dalam survei yang digelar pada tanggal 25 Agustus hingga 3 September 2023 tersebut, tingkat popularitas tertinggi diraih bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto sebesar 97,2 persen dengan tingkat kesukaan 82,2 persen. Pada posisi kedua, diraih Anies Baswedan dengan tingkat popularitas sebesar 88,7 persen dengan tingkat kesukaan sebesar 72,8 persen. Pada posisi berikutnya, Ganjar Pranowo dengan tingkat popularitas 88 persen dengan tingkat kesukaan sebesar 82,7 persen. Sebelumnya, hasil survei lembaga Indoriset yang digelar pada tanggal 11 hingga 18 September 2023 menunjukkan tren peningkatan elektabilitas Anies Baswedan di Pulau Jawa. Dari hasil survei tersebut, dalam dua bulan terakhir, elektabilitas Anies di Jawa Timur naik dari 12,8 persen menjadi 22,2 persen. Di Jawa Barat, elektabilitas Anies naik dari 24,7 persen menjadi 31,6 persen. Dan di Jawa Tengah, elektabilitas Anies naik dari 8,3 persen menjadi 14,4 persen. Peneliti Indoriset, Roki Arbi menyebut, kenaikan elektabilitas Anies di Pulau Jawa ini merupakan imbas deklarasi Ketua Umum PKB Muhemini Skandar sebagai cawapresnya. Secara umum, elektabilitas Anies mengalami kenaikan dari 22 persen pada Agustus 2023 menjadi 25,2 persen pada bulan September 2023. Sementara, elektabilitas Pranowo turun hingga 3,5 persen dan elektabilitas Ganjar stagnan. Tim Liputan Metro TV Tempatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.